Intro After Effects Tutorial Start the City Light Emitter Particle Replica Field Untuk New Composition, tambahkan New Layer sebanyak 4 layar Layar pertama untuk plugin efek Superluminal Stardust Layar kedua Basic Masking Layar ketiga Layar Mask 1 Layar Mask 2 Pada timeline posisi layar pertama untuk plugin Stardust Di bawahnya layar Basic Mask Layar Mask 1 Layar Mask Mask Persiapkan Layar Basic Mask sebagai gambar 2 dimensi Seperti peta yang ada jalan dan terdapat beberapa bangunan atau gedung Pada Layar Mask 1 merupakan hasil copy beberapa gedung dan bangunan dari layar Basic Mask Begitu juga untuk Layar Mask 1 hasil copy beberapa bangunan di Basic Mask yang dipaste Tampilan pada timeline akan terlihat 4 layar Setelan pada layar Superluminal Stardust Aktifkan Emitter Pilih Type sama dengan Text atau Mask Emitting sama dengan OnCell Speed Ammeter Pilih Zero Particle Per Detik 100 Part Properties Text Mask Emit Type Pilih Edge Weighted Layar Properties Layar Pilih Layar Mask 1 Tekstur Gates Pilih Color Setelan pada Particle Siapa pilih Rectangle Live Second 19 Particle Properties CzPixels 2 CzYPixels 2 CzRandom 0 Particle Color Solid Color Atau Random Terserah Aktifkan tampilan 3 dimensi untuk layar Mass 1 Dengan mencantang kotak VU 3D Layar pada timeline track Gunanya untuk melihat tampilan 3 dimensi dari peta layar Mass 1 yang sudah disetting emitter dan partikelnya Sampai tahap ini gambar yang ada di layar Mass 1 akan memiliki outline Pada setelan Stardust yang ada kotak ada tulisan di dalamnya emitter Particle Tambahkan replika untuk membuat outline di layar Mass 1 bisa disetting sesuai ide dan kreasi kita Hubungkan kotak bertuliskan replika ke kotak bertulisan Particle Posisi kotak replika di bawah kotak Particle Kini mengatur replika pada replika type pilih Offset Pada replikates angka 10 Angka replikates 10 ada hubungannya dengan 6C Particle dan pada replika di Offset Y menunjukkan jarak outline yang direplika Sampai tahap ini sudah didapatkan bentuk gedung bagunan berupa outline Ini layar Mass 1 Sebelum melakukan untuk layar Mass 1 tambahkan emitter dan partikel di sisi kanan pada kolom yang sudah ada kotak emitter dan kotak partikel Setelah disetting emitter dan partikel Tambahkan replika juga di bawah kotak partikel yang baru ini Untuk layar Mass 1 Anda bisa lakukan dengan kar yang sama dengan setting angka yang relatif dapat berbeda Jumlah replikates bisa berbeda Jarak Offset Y bisa berbeda Warna bisa berbeda Tahap penyelesaian Tambahkan kotak bertuliskan field pada bawah kotak replika Atur setelah field Field type pilih Maps Pada menu Maps type pilih Color CZ type X, Y, Z Layar pilih nama layar Mass 1 bila kotak field ada di bawah kotak replika pertama Hal yang sama untuk layar as-as Color over length pada effect pilih Color Project pilih Y Field properties pada CZ 250 CZ Y 200 Dapat disesuaikan dengan kreasi Anda Agar tampilan dari outline bangunan gedung ini terlihat 3 dimensi dan bergerak Dibutuhkan layar kamera Anda tinggal atur setting kamera Untuk kelihatan bergerak Aktifkan settingan transform camera Point of interest Position Juga pada kamera option aktifkan zoom Tandanya aktif Klik pada lingkaran tiap menu akan berubah warnanya jika aktif Jika belum aktif berwarna abu-abu Untuk jadi gerakan kamera setting pada timeline dengan menggeser posisi time indikator digeser ke kanan Lalu ubah settingan nilai angka yang tadi diaktifkan sampai pada akhir durasi animasi di timeline Semoga tutorial ini semakin menjadikan Anda lebih memiliki kemampuan dan kreativitas yang luar biasa Selamat belajar dan memperdalam keahlian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!